Oke guys, saya akan membagikan tutorial caranya gimana pindah kontak dari HP Android ke iPhone. Jadi sebelum melakukan ini, pastikan semua kontak yang ada di Android Anda itu sudah tersimpan di email Anda atau di Google Anda. Nah, kemudian kita masukkan nomor-nomor itu atau Google kontak itu di kontak iPhone kita guys. Jadi langkah yang pertama adalah dengan masuk setting ya. Di sini setting, kemudian cari yang namanya kontak ini ya. Kontak, nah di sini akun 1, ini ikun iCloud ya, tambahkan akun guys, tambah akun. Nah, kita pilih Google, set, oke lanjutkan. Ini akan masuk situsnya Google dan kita login di email kita, email Google yang dimana itu menyimpan semua kontak-kontak yang ada di HP Android kita. Oke, jika sudah pasunya, berikutnya. Nah, ini ada verifikasi 2 langkah untuk keamanan ya. Oke, periksa Galaxy S10 Anda. Ini Galaxy S10 saya buat ngerekam ini sekarang guys. Dan tidak ada kotanya, jadi tidak ada peringatan seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, maka coba cara lain ya. Oke, kita SMS-kan saja ya. Kode verifikasi melalui SMS. Oke, sudah diterima di Google. Ini nomor dari yang tersimpan di akun Google saja guys. Saya masukkan dulu. Oke, jika sudah dimasukkan, maka berikutnya. Nah, di sini ada pilihan guys. Apa saja yang akan disinkronkan ya. Mulai dari email, kontak, dan kalender. Oke, saya setuju saja dengan ini. Maka simpan. Nah, akun sudah disimpan ya. Ada iCloud, ada Gmail. Jadi, itu saja guys. Kontaknya nanti akan otomatis masuk di kontak ya. Jadi, mudah saja. Terima kasih telah menonton dan semoga berhasil. Semoga sihat selalu. Terima kasih telah menonton.